India, dengan nama resmi Republik India, adalah sebuah negara federal yang bersistem parlementer dengan berbentuk Republik Konstitusional di Asia Selatan. Dengan garis pantai sepanjang 7.000 km, dan bagian dari anak benua India. Negara ini berbagi perbatasan dengan Afganistan, Pakistan, Tiongkok, Nepal, Bangladesh, Bhutan, dan Myanmar. Maladewa, Sri Lanka, Laksatwip dan Indonesia adalah negara kepulauan yang bersebelahan. Dengan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Tiongkok, yakni berjumlah lebih dari 1 miliar jiwa. Dan merupakan negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografis. Jumlah penduduk India tumbuh pesat sejak pertengahan 1980-an. India merupakan bagian dari rute perdagangan penting dan bersejarah. Ekonomi Ekonomi India adalah yang terbesar ketiga di dunia dalam produk domestik bruto, diukur dari segi paritas daya beli. Dan salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. India merupakan negara dengan sistem demokrasi liberal terbesar di dunia. Serta memiliki pemerintah India juga telah muncul sebagai kekuatan regional yang penting. Memiliki kekuatan militer terbesar, dan memiliki senjata pemusnah masal. India adalah letak dari peradaban kuno seperti peradaban lembah sungai Indus, dan merupakan tempat kelahiran dari empat agama utama di dunia. Hindu, Buddha, Jain, dan Sih. Negara ini merupakan bagian dari Britania Raya sebelum meraih kemerdekaannya pada 1947. India adalah salah satu tempat pertama yang dihuni oleh manusia setelah migrasi dari Afrika. Manusia tiba di India melalui pesisir sepanjang Jazira Arab dan Teluk Persia. Kemungkinan kelompok orang pertama tiba di India sekitar 50 ribuan sebelum masehi. Pada 3 ribuan sebelum masehi, bangsa harapa membangun kota-kota zaman perunggu di sungai Indus Pakistan modern. Mereka melakukan perdagangan dengan Asia Barat. Pada 2 ribuan sebelum masehi, peradaban harap paruntuh. Tak diketahui secara pasti penyebab keruntuhan ini. Tidak lama setelah itu, bangsa Indo-Eropa datang dari Asia Barat dan Asia Tengah ke India. Mereka disebut juga bangsa Weda atau Arya, dan membawa serta kuda, kereta perang, dan bahasa mereka. Agama mereka ikut bercampur dengan agama lokal untuk kemudian menghasilkan agama Hindu. Sistem kasta juga mulai muncul pada masa ini. Sekitar 800-an sebelum masehi, bangsa Weda bergerak dari lembah Indus untuk menaklukkan seluruh India Utara, termasuk lembah Gangga. Politik Politik India bekerja dalam susunan konstitusi negara. India adalah sebuah republik demokratik sekuler parlementer di mana Presiden India adalah kepala negara dan Perdana Menteri India adalah kepala pemerintahan. India dibagi kepada 28 negara bagian, yang kemudian dibagi kepada distrik, 6 wilayah persatuan, dan wilayah ibu kota nasional Delhi. Negara-negara bagian memiliki pemerintah yang dilantik sendiri, sementara wilayah-wilayah persatuan diperintah seorang pengurus yang dilantik pemerintah persatuan. Meski beberapa di antaranya memiliki pemerintah yang dilantik. Ekonomi India memiliki ekonomi yang berada dalam urutan ke-10 dalam konversi mata uang, dan ke-4 terbesar dalam PPP. Dia memiliki rekor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat sekitar 8 persen pada 2003. Dikarenakan populasinya yang besar. Namun pendapatan perkapita India berdasarkan PPP hanya AS 3.262 dolar, berada di urutan ke-125 oleh Bank Dunia. Cadangan pertukaran asing India sekitar 143 miliar dolar. Mumbai merupakan ibu kota finansial negara ini, dan juga merupakan rumah dari Reserve Bank of India, dan Bursa Efek Mumbai. Meskipun seperempat dari penduduk India masih hidup di bawah garis kemiskinan, jumlah kelas menengah yang besar telah muncul karena cepatnya pertumbuhan dalam industri teknologi informasi. Ekonomi India dulunya banyak tergantung dari pertanian, namun sekarang ini hanya menyumbang kurang dari 25 persen dari PDB. Industri penting lainnya termasuk pertambangan, petrolem, pengasahan berlian, film, tekstil, teknologi informasi, dan kerajinan tangan. Kebanyakan daerah industri India berpusat di kota-kota utamanya. Tahun-tahun belakangan ini, India telah muncul sebagai salah satu pemain terbesar dalam perangkat lunak, dan bisnis proses outsourcing, dengan pendapatan sekitar 17,2 miliar dolar pada tahun 2004 sampai tahun 2005. Dan ada juga banyak industri skala kecil yang menyediakan lapangan kerja yang stabil bagi penduduk di kota kecil, dan pedesaan. Budaya Kebudayaan India penuh dengan sinkretisme, dan pluralisme budaya. Kebudayaan ini terus menyerap adat istiadat, tradisi, dan pemikiran dari penjajah, dan imigran sambil terus mempertahankan tradisi yang sudah mapan, dan menyebarluaskan budaya India ke tempat-tempat lain di Asia. Kebudayaan tradisional India memiliki hirarki sosial yang relatif ketat. Sejak usia dini, anak-anak diajari tentang peran, dan kedudukan mereka dalam masyarakat. Tradisi ini diperkuat dengan kepercayaan kepada dewa-dewa, dan roh yang dianggap berperan penting, dan tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Dalam sistem kasta di India ditetapkan stratifikasi sosial, dan pembatasan dalam kehidupan sosial di anak benua India. Kelas-kelas sosial dibentuk oleh ribuan kelompok herediter yang mempraktikkan endogami, yang umum disebut jati atau kasta. Itulah sekilas tentang India, kurang dan lebihnya, mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.